Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 kalau maksiat berkembang di kalangan umatku berarti kurang yang takwa pasti akan Allah turunkan azab secara merata udah pasti kalau sekiranya penduduk satu kampung lebih banyak beriman dan bertakwa pasti pasti kami curahkan keberkahan yang datang dari langit dan dari bumi Allah gak bakal mereset janjinya saudara Allah gak bakal salah dalam ucapannya saudara Nabi Muhammad pasti siddiq, pasti tablik, pasti amanah, pasti fatonah dan beliau menjanjikan itu termasuk keluarga keluarga yang beriman dan bertakwa Allah pasti akan melucurahkan keberkahan yang dari langit dan dari bumi salu ala Nabi Muhammad itulah topik utama kita kalau ada kesulitan-kesulitan kalau ada kesusahan-kesusahan buru-buru kembali ke Nabi Muhammad salallahu alaihi salatu salam buru-buru kembali kepada Al-Quran Allah jaga Bapak Ibu sekalian pada tahun 60-an 60, 61, 62 ini PKI luar biasa merajalela dan ingin mengganti ideologi kita Pancasila di tahun itu ulama-ulama gelisah banyak ditangkepin tahun berapa ya? 60-an tahun berapa ini? 60-an betul tahun berapa ini? 60-an banyak ditangkepin sama PKI PKI masuk ke dalam jajaran pemerintahan dan akhirnya diadu domba antara pemerintah dengan KIAI tahun 60-an lu gak berketawa-tawa toh serius ini gue lagi cerita mirip apa? provokator lo ini beneran saya lagi cerita karena saya orang sejarah saya bikin buku sampai 5 kitab urusannya semua sejarah doang sejarah Wali Songo bagaimana mengislamkan bumi Nusantara sejarah Islam masuk ke Indonesia bukan dari pedagang Gujarat dari India bukan tapi dari sahabat Nabi sejak tahun 635 masuk ke Aceh sejak tahun 646 masuk ke Jawa Tengah dari Jepara tahun 711 masuk dari Jambi Pamembang ini Jambi 711 sudah Islam ya tahun berapa ya? 711 sudah Islam saya di buku saya saya cantumkan artefak-artefak sejarahnya yang gak bisa dibantah sampai 718 itu dakwahnya itu hadirin menemukan Allah SWT di tahun itu gelisah ulama kiai wabil usus para habaib gelisah muncul satu orang yang luar biasa dari NU dari Nahdlatul Ulama anak didik daripada yang mulia hadratu si hasi masyari yang namanya kiai haji Ali Mansur beliau gelisah setiap saat ada apa negeri gelisah sampai kemudian istri beliau mimpi berjumpa dengan Rasulullah SAW dan kiai haji Ali Mansur ini menuliskan syair sesuatu syair yang luar biasa yang dia belum ceritakan kepada siapapun saking masyurnya perhatikan kalimat saya belum diumumkan tapi masyur dari mana itu beliau yang tinggal di Banyuwangi didatengin sama Habib Ali bin Abdul Rahman al-Habzi Kuitang kumpul para habaib di rumah kiai haji Ali Mansur tahun 64 bayangkan sedara ini ada apa ini nah ini mesti kita tiru mesti kita contoh persatuan antar ulama adalah benteng ah swajah benteng ahlu sunah wal jamaah akhirnya kaget kiai haji Ali Mansur kenapa bisa kan dia belum umumin tuh syair yang dibuat apaan coba kata Habib Ali bin Abdul Rahman al-Habzi Kuitang berkunjung ke rumahnya kiai haji Ali Mansur mana syair yang kau buat ini ada di buku analogi antologi NU saya catat saya catat saya orangnya demen banget baca soalnya saya catat di halaman berapa tuh ya di halaman dari buku antologi NU ah kelamaan lah cari halaman dia wah tapi ini kisah luar biasa apa kemudian kaget itu kiai Ali Mansur kan dia belum cerita sama siapa-siapa kok Habib Ali tahu ini kiai sama haba eh beli satu akhirnya kemudian dilihat syairnya disuruh baca antum tahu syairnya bagaimana syair ini kata kiai Ali Mansur bersama Habib Ali akhirnya diundang ke Kuitang syair ini akan membuat PKI ketakutan syair ini akan mengalahkan lagu genjer-genjer lagu genjer-genjer tau gak tau gak gimana genjer kiai gimana PKI loh kalau tahu genjer-genjer PKI berarti lagunya bagaimana syairnya bagaimana yang digubah oleh ulama NU yang luar biasa pada waktu itu Kejali Mansur Salatullah Salamullah hadrah ingin ala toh semua Rasul salatullah salatullah ala jasin hadiri biar jamaah aja semua ayo hadrahnya hadrahnya mana hadrahnya salatullah 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 muhammad muhammad begitu dahsyat salat badar itu begitu agung liriknya biahlil badri ya Allah dengan semangat orang-orang di badar itu ya Allah menangkan dan Allah menangkan dan akhirnya PKI kocar kacir nah sekarang ini tolong Bapak Ibu sekalian di Masjid Asyadah ini saya berpesen jangan sampai putus yang namanya salawat pagi-pagi salawat sampai seribu kali itu salatullah salamullah ala toha rasulillah salatullah angka keluarga semua ala yasin salatullah salamullah ala toha rasulillah salatullah salam ala yasin habidillah tawasal nabi bismillah awabil hadi rasulillah tawasal nabi bismillah awabil hadi rasulillah wakul limu ca injil lillah biahlil badri ayo ayo semua ada bunyi belakang 3 sabar eh tapi mukaan 4, 5, 6, 7 8, 9 beranak loh saya sengaja awal ini belum mulai masuk materi supaya ada semangat lebih dulu karena itu akan membuat musuh-musuh yang jahat dengan Islam akan gentar hatinya ini salah satu keajaiban daripada salawat apalagi yang namanya salawat asgil gemeter itu kalau kita bacain 100 di depan musuh saudara tau salawat asgil Allahumma sali ala sayyidina muhammad wa asgili zalimin bizalimin Allahumma sali ala sayyidina muhammad wa asgili zalimin bizalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala ala alihi wa sahbihi ajmain semua masjid nyanyikan salawat asgil niscaya orang zolim akan sibuk dengan orang zolim yang lainnya orang zolim akan berebut kezoliman dengan zolim yang lain orang zolim akan berantem dengan orang zolim yang lainnya kita tinggal nontonin kehancuran orang-orang yang zolim saudara jangan lupa tadi saya katakan di awal itu orang takwa pasti menang kok kayak-kayaknya sekarang kalah belum belum selesai perjuangan saudara belum selesai perjuangan coba kira-kira apa yang ada dalam fikirannya Fir'aun ketika mengejar Nabi Musa kira-kira apa dalam pikiran Fir'aun hey Musa gue kejar lo sekarang betul apa tidak gue uber lo sekarang betul apa tidak kalah lo ngelawan sih lo sama gue gitu kata Fir'aun gue uber lo tapi itu kan kemenangan sementara abadi sepanjang masa Allah menangkan Nabi Allah Musa alaihissalatu wassalam coba pikirkan ketika Namrud membakar Nabi Ibrahim kira-kira apa yang ada di pikiran Namrud eh Ibrahim angus lo gue bikin betul apa tidak gue bakar lo hidup-hidup betul ntar lo sebentar lagi angus lo tapi lihat Allah menangkan dan Allah hidupkan cahaya Tauhid Ibrahim sampai detik ini perhatikan saudara begitu juga dalam perang Uhud kafir Quresh berkata habis lo gue uber-uber ya Hamzah gue grobek jantung lo gue gigit lo kata Hindun gue potong kuping lo dan dijadikan kalung oleh Hindun binti Utbah bin Rabi'ah kelihatannya kalah kelihatannya tapi lihat Allah subhanahu wa ta'ala jadikan Hamzah sayyidu syuhada jadi jangan khawatir dan takut saudara kalau kelihatannya kalah belum tentu Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan tinggal diam Allah akan bangkitkan lagi ulama-ulama habaib-habaib yang akan melanjutkan semua perjuangan-perjuangan kita saudara takbir jangan ada gentar di hati kita saudara jangan ada gentar tapi tambahin lebih atas daripada perjuangan itu akhlak itu di atas segalanya saudara baru masuk materi baru masuk materi ya kebanyakan perjuangan kalah karena gak pakai akhlak kebanyakan ilmu jadi sesat gara-gara gak pakai akhlak kebanyakan fikir jadi berantakan gara-gara gak pakai akhlak kebanyakan persatuan berantakan gara-gara gak pakai akhlak ngajinya gak istiqomah dan gak ngajinya gak ada urutan akhlak itu tertinggi saudara adab di atas fikir adab itu sampir sama dengan akhidah makanya di sini kita belajar akhidah akhlak betul tidak akhidah akhlak kita belajar nah ini dia nih kebanyakan orang nih langsung belajar fikir begitu beda bid'ah 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 mukelo jauh bid'ah dari mana gak belajar adab langsung fikir langsung hadis kagak diurutannya bagaimana urutannya kita akhlak dulu betul apa tidak hari senen inget gak kita madrasah kita pegang buku warna merah judulnya apa akhlak lilbanin inget apa tidak betul karena kita diajar akhlak dulu sama siapapun kita hormat yang lebih tua siapapun kita hormat dalam ajaran adab kita disuruh hormat sama orang yang lebih tua dari kita siapa orang tua lebih ya orang tua sih luar biasa ya kaki jadi kepala kepala jadi kaki orang tua ini kita diajarin hormat sama orang tua orang tua yang mana siapapun orang tua sampai dicontohin nabi muhammad sallallahu alaihi sallatu wassalam masih hormat kepada orang yahudi yahudi udah jadi bangke yahudi udah mati udah jadi bangke lagi lewat nabi lagi bicara sama teman-teman tiba-tiba nabi terdiam nabi berdiri dan menghormati mayat yahudi yang lagi lewat betapa akhlak nabi luar biasa ini orang yahudi udah mati masih mendapat penghormatan dari nabi ente sama ulama ngatain bid'ah betul apa tidak ini yang kayak begini nih suruh ngaji lagi adabnya nih suruh ngaji lagi soal adab ngatain togut 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 ngatain kafir kafir heh saudara gak pantas kita begitu ya kalau kafir dibilang kafir dong ustaz ya Al-Quran mengatakan kafir kita harus mengatakan kulya ayuhal kafirun tapi emang saudara sendiri gak pantas mengkafirkan saudara bukan hak kita itu sama orang-orang musyrik kita berkata gak pakai tawar-menawar emang begitu ayatnya tapi emang saudara sendiri ini yang gak boleh saudara maka dari itu salah satu datang saya kemana-mana keliling seluruh Indonesia menyampaikan hal ini di jejak digital media sama yang saya sampaikan saudara jangan kita saling katain kita ziarah kubur alhamdulillah tadi al-fakir sempet maghrib ziarah kubur dulu kepada para ini yang luar biasa mujahid mujahidah disini coba deh katain gue deh musyrik atau kafir sini loh kok colok mati enak aja orang ziarah dibilang kafir musyrik diajarkan oleh rasulullah betul hadirin betul ini yang mesti kita jaga saudara mari sekarang masuk ke materi ini yang kurang bagi bangsa kita bismillahirrahmanirrahim akhlak mendapatkan tempat tertinggi dalam semua agama akhlak mendapatkan tempat tertinggi dalam semua pelajaran akhlak mendapatkan tempat termulia sampai-sampai nabi kita diutus yang paling utama untuk menyempurnakan akhlak manusia inna ma bu istuli utam maka rimal akhlak bayangkan sampai-sampai orang yang berakhlak tinggi lebih mulia dari semua orang yang jauh dengerin hadisnya bismillahirrahmanirrahim akmalul mu'minina imanan orang mu'min yang paling sempurna imannya akmal isim tafjil ini akmal yang paling sempurna iman seseorang yang paling baik akhlaknya coba bukan main banyak-banyakan sujud walaupun sujud adalah meningkatkan derajat bukan main banyak-banyakan sedekah walaupun sedekah adalah penyubur harta dan pembersih bukan main banyak-banyakan umroh ya orang mekah menang bukan main banyak-banyakan haji yang punya biro travel menang betul gak ini yang paling dekat dengan Allah yang paling sempurna iman adalah yang paling baik akhlaknya ini yang perlu dijaga di Indonesia sekarang akhlak sama pemimpin gak adek maki-maki orang mulu betul apa tidak betul apa tidak gak ulama gak kiainya gak santrinya gak apenya mari kita mulai kita mulai tadi saya sempat bicara ya sama santri-santri saya pesan sama santri-santri hormati dengan hati saya juga mau nyampaikan kepada bapak ibu sekalian ini pegang baik-baik pegang baik-baik pegang baik-baik ini secaya Allah akan selamatkan kita dunia dan akhirat pegang baik-baik ini secaya Allah akan memuliakan kita dunia akhirat pegang baik-baik cerah kehidupan dunia awal akhirat satu pegangan ini setiap melihat orang 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 mau islam kristen hindu buddha protestan kongucu terserah yang penting orang mau tua mau muda terserah mau anak muda mau nenek 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 terserah mau kakek kakek terserah semuanya yang penting orang orang doain deh selesai bener nyaman hidup kita orangnya sombong banget biarin doain mudah-mudahan Allah berikan tawaduk deh kelar orangnya jahat mudah-mudahan Allah kasih hidayah deh selesai orangnya pembunuh kita lihat di koran dia pembunuh mudah-mudahan Allah beri dia tawad deh selesai orangnya jahat korupsi mudah-mudahan Allah kasih pelajaran buat kita semua deh selesai itu yang jahat aja masih kita sanggup doain aduh masya Allah ini hikmah yang utama diutusnya Labi Muhammad s.a.w. rahmatan lil'alamin ini yang ingin saya sampaikan balik lagi deh ke jati diri bangsa yang sebenarnya zaman dulu kita gak begini zaman sekarang kita diadu domba sadar gak kalau kita di domba ayo sadar dong sadar gak kita di domba nih mulai sekarang jangan lagi kau panggil saudaramu dengan sebutan cebong kampret itu yang senyum-senyum pelakunya itu gue tau tuh Al-Hujurat ayat 11 jangan panggil saudaramu dengan sebutan yang buruk cebong kampret ya Allah ya Rabbi udah kelelar itu cebong kampret eh dipanggil lagi kadrun kurang ajar gak tuh kadrun itu kadal kadal gurun jahat banget itu mulut ya Allah ya Rabbi kadal itu kan binatang antum melanggar Al-Hujurat ayat 11 ngatain ulama lagi saudara saya belum pernah lihat belum pernah denger orang katolik memaki-maki bunda Maria atau Yesus belum pernah gak lihat orang Kristen celak pendetanya pernah belum orang katolik celak kata-katain pasturnya pernah belum belum pernah orang Hindu ngatain pendeta Hindunya pernah belum pernah denger orang Buddha ngatain-ngatain biksunya belum belum pernah denger belum pernah denger sama sekali mereka ngatain-ngatain gereja belum pernah orang Hindu pernah ngatain puranya belum pernah denger saya yang kedengaran orang Islam ngatain Habib orang Islam ngatain Kiai orang Islam ngatain ulama maka sadarilah malam ini dia bukan siapa-siapa kecuali dia komunis yang hendak mengadu domba Indonesia belum pernah kita denger hari ini hentikan itu semua hentikan kalau enggak Indonesia akan pecah mari saya sedikit cerita dulu ada kerajaan hebat di Singapura namanya kerajaan Tamasek mereka akhirnya saling ribut 1555 nama rajanya Burhanuddin uangnya udah pakai uang dinar dan dirham bahasa aslinya sehari-hari bahasa Arab namanya kerajaan Tamasek ribut antar mereka lihat Allah cabut nikmatnya dan jadilah Singapura dengan ulah likuan you kemana orang islamnya gak punya kuasa sama sekali gak punya jabatan apapun disana saudara kecuali jabatan boneka dulu ada kerajaan islam namanya kerajaan islam campah ulama-ulama lahir dari sana ulama syekh kuro itu menyebarkan islam sampai ke indonesia tahun 1400 1500 berasal dari kerajaan campah mana dia sekarang kerajaan islam campah itu gak ada berganti menjadi kamboja yang kita kenal sekarang orang islamnya habis dibunuhin dan disingkirkan dulu ada kerajaan islam mindanau rajanya bernama abdullah kerajaannya tenang tertib dan damai minoritas dilindungi dan dihormati sebagaimana kita sekarang akhirnya masuk raja philips tiga raja philips masuk ke mindanau membunuh habis gara-gara ulama kiaiknya santrinya gak pada akur saudara akhirnya kerajaan islam mendanau hilang habis jadinya tinggal filipina dulu ada kerajaan muru namanya di pesisir pantai luar biasa maju dan hebatnya sekarang habis diuber-uber dan dituduh teroris-teroris oleh kafirin dari filipina saudara dulu ada kerajaan rohingya rajanya adil ada kerajaan rohaya adil makmur minoritas disana buddha dilindungi luar biasa ada ketidak akuran diantara mereka ada yang merasa dirinya paling tinggi paling berhak paling hebat dan mengecilkan saudaranya apa jadinya sekarang habis rohingya sekarang dikejar kejar yang tinggal negara Myanmar saudara ada ada kerajaan hebat namanya di utara namanya kerajaan patani pataya narasiwa kerajaan 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 islam yang dipimpin oleh raja-raja yang luar biasa akhirnya cobaan demi cobaan kena meninggalkan sholat melalaikan zakat apa jadinya sekarang habis semua patani pataya narasiwa habis semua yang jadinya sekarang negara Thailand saudara ini saya bisa cerita kerajaan sampai jam 12 malam kalau perlu betapa dahsyatnya mereka semua termasuk kerajaan di Amerika suku Indian shiroki merah penduduk asli Amerika islam juga disana datang kolombus dia bunuh habis akhirnya dan jadilah Amerika sekarang saudara jangan main macam-macam jangan main-main saudara begitu kita merasa lebih tinggi dari yang lain begitu kita kecilkan orang lain kami yang paling benar yang lain salah tunggu hancurnya saudara tunggu hancurnya ini saya ingatkan sekali lagi dari seluruh pelosok Indonesia saya keliling hati-hati jangan merasa paling top paling hebat paling suci jangan Allah yang paling tahu siapa yang paling bertakwa mari kita jaga Indonesia ini dengan ketertiban dengan akhlakul karimah karena terbukti dahulu kalah kita berakhlak dahulu kagak Allah ya Rabbi dahulu kalah ketika wali Songo mengislamkan bumi Nusantara ini disiarkan dengan cara-cara yang sangat indah ada orang Hindu tahlil gak apa-apa kita ikut tahlil di dalamnya dan diisi dengan kalimat berjalan berjalan seiring dan akhirnya banyak yang masuk Islam dan jadilah seperti sekarang bayangin tahlil yang begitu mulia orang meninggal kita datang kita bacain dibid'ahin sedia apakah gak sedia apakah gak apa-apaan begini saudara jangan jangan ayo kompak saja kalau antum gak mau gak apa-apa ini kita bikin maulid banyak yang bid'ahin pak bid'ahin teh neraka kayak neraka punya kesorga neraka punya dia sendiri begitu saudaraku mari ini orang luar lagi demen adu domba kita tahu di surya tahu di surya sama-sama Islam pak yang atuk takbir pakai senjata yang atuk takbir pakai senjata lihat jangan sampai nulisaknya begini dulu wali songo menyiarkan Islam sangat lembut sangat indah sangat luar biasa sampai sampai apa namanya budaya lokal itu diikutin ada yang wayang gak bakal wayang dibid'ahin sunan bonang menjadi dalang dan masuknya pakai jamus kalimah sodo cimat dua kalimat syahadat Islam rame-rame sunan gunung jati mencair lagu yang indah sekali untuk orang-orang bisa mengikuti tau lagunya lir-ilir tandurewo tak ijo tak sengguh temanten anyar cah angon bocah angon penek no blimbing lunyuk 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 kanggo dodo tiro kumitir beda ping pinggir dan semuanya cuma nono kanggo sebo mengkosori kanggo sebo mengkosori mungkung padang rembulani mungkung jembat kalangan mungkung mungkung surah om surah hiyo di malam saya mau sampaikan betapa indahnya zaman dulu kompaknya luar biasa kagak ada yang ribut-ribut kayak sekarang kagak ada gak ada yang ngata-ngatain lu cebok lu kampret gak ada lu kodron lu kadron gak ada gak ada kamu musuh saya kamu musuh saya enggak waspada waspada kagak kagak ada yang kayak begitu saudara semuanya berjalan dengan seiring sejarah dan kompak saudara sampai-sampai ketika buya ahamka dipenjara oleh bung karno pada waktu itu dan bukan cuman buya ahamka buya ahamka safrudin perawiran negara syahrir banyak sekali ulama-ulama ditangkep-tangkepin dipenjara sama bung karno setelah bung karno turun tahun 65 tahun 66 paharto membebaskan kemudian dikasih hadiah berangkat haji jadi amirul hajj pada waktu itu buya ahamka yang kita tahu buya ahamka adalah seorang muhammadiyah dan kita tahu muhammadiyah gak pakai kunut saudara maka sholat subuh imam buya ahamka tiba-tiba buya ahamka tidak sujud buya ahamka angkat kedua tangannya setelah selesai Assalamualaikum murid-murid buya ahamka di belakang bertanya buya selama ini kami sholat buya gak pernah pakai kunut kenapa sekarang buya pakai kunut buya ahamka berkata shhh karena di belakang kita bermakmum kaya haji idam kholid ketua PBNU jaman itu top gak? akur gak? luar biasa padahal buya ahamka gak pernah pakai kunut tapi ketika di belakangnya bermakmum kaya haji idam kholid ketua PBNU langsung pakai kunut ini menandakan ini toleransi dalam islam sesama islam ternyata dalam perjalanan pulang buya ahamka kena sakit dan gak sanggup menjadi imam akhirnya orang-orang mempersilahkan kaya haji idam kholid ketua PBNU jadi imam dan ketika kaya haji idam kholid jadi imam sami allahu liman hamidah kebetulan sholat subuh rokaat kedua langsung sujud allahu akbar makmumnya para santri di belakangnya subhanallah kaya haji gak kunut tetap aja gak pakai sujud sahwi selesai assalamualaikum ditanya kaya sama muridnya kaya mengajarkan kami kunut dan kalau kunutnya terlewat kaya mengajarkan sujud sahwi sekarang kaya gak pakai kunut kenapa apa kata kaya haji idam kholid shhh karena di belakang kita bermakmum buya ahamka pinter sama pinter akur yang ribut satu pinter satu betul tidak betul gak kembali dong seperti itu maka buya ahamka sangat terkenal dengan adabnya buya ahamka al-fakir sempat ngaji sama buya ahamka dulu buya ahamka cerita di masjid al-azhar ada orang yang sudah yang umurnya seratus tahun ada kata murid-murid kata jamaah ada juga yang hidup dua ratus tahun sekarang oh gak ada buya ahamka gak bercanda ada bingung orang-orang ada juga yang hidup tiga ratus tahun mana mungkin buya ada ada yang hidup lima ratus tahun zaman sekarang ada yang mana orangnya tuh orang-orang yang sudah mati tapi dia meninggalkan budi baik yang baik dia udah mati di kubur tapi namanya kita sebut terus betul termasuk kehjasi masyari udah meninggal lama kita sebut termasuk buya ahamka meninggal lama kita sebut ini ada orang masih hidup tapi kita jijik sebut namanya ada gak mau sebut nih tapi ah gak padahal masih hidup ada di tv kita gak mau sebut kenapa gak demen sebut namanya ada gak ada gak doain aja jangan jadi provokator kenapa emang bener sayur buya ahamka luar biasa pulau pandan jauh di tengah dibalik pulau si angsa dua hancur badan di kandung tanah budi nan baik di kenang jua selu'ala nabi muhammad mari kembalilah kejati diri bangsa yang sebenarnya yang lebih tua siapapun dari antum hormatin kalau dia salah doain kalau dia salahnya fatal ingetin dengan bil hikmah wal mau izotil hasanah akur Indonesia dijamin jangan lagi seperti ini antum mesti berjanji nanti tahun politik 1924 ini saya telah mewakafkan diri keliling seluruh Indonesia jadwal penuh sampai tahun 2022 ini tersisipkan alhamdulillah baru pulang dari pekan baru baru pulang sehari doang berapa jam di rumah cari lagi pesawat ke Jambi terus begitu terus sampai habis tahun 2022 saya niatkan diri saya saya wakafkan diri saya untuk bicara ini kenapa karena kalau tidak diingatkan begini kita takut Indonesia pecah apalagi menjelang tahun politik 2022 2023 maka itu saya minta pada semua berjanji tidak tidak ada lagi cebong kampret janji janji tidak kuat janjinya janji tidak ikhlas masih baper sudah lewat 01 02 masih diingat sudah cukup janji tidak ada lagi cebong kampret janji tidak ada lagi kadron 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 janji yaelah tidak berani janji nanti saya sumpahkan tidak saya doakan hadirin sekalian kembali ke diri bangsa yang sebenarnya jangan sampai seperti kerajaan yang al-fakir telah sampaikan tadi saya keliling seluruh Indonesia ini yang saya sampaikan sama lihat di youtube lihat di jejak digital medianya sama semua tujuannya apa tujuannya setiap daerah memahami bahwa sekarang sudah tidak pantas lagi seperti itu jangan jadi perusak NKRI jangan pura-pura jadi pahlawan NKRI tapi perusak ya itu ngatain saudaranya kadron ngatain ulama ngatain kiai yang beda dikatain ngatain habaib fitnah luar biasa saudara hati-hati hati-hati saya ingetin hati-hati ada maksiat yang lebih besar daripada fitnah tidak ada sampai disebut lebih jahat lebih sadis lebih berat daripada pembunuhan dan apalagi yang di fitnah itu ulama yang di fitnah itu kiai yang di fitnah itu habaib lebih 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 lagi kejahatan yang berlipat ganda kalau begini ceritanya maka ini namanya maksiat kalau fitnah di sosial media di kabar hoaks maksiatnya merata dan ketika maksiat fitnah ini merata gara-gara ucapannya menjadi merata maksiat ini gara-gara ucapan fitnahnya jadi merata ini ingat sabda kalau maksiat berkembang di kalangan umatku maka azab Allah akan turun secara merata Ibnu Abbas menjelaskan yang dimaksud azab dari atas bukan gunung meletus bukan awan panas bukan kata Abdullah bin Abbas bayangkan ini sahabat Nabi yang bicara sudah pasti hadisnya paling top kata Abdullah bin Abbas yang dimaksud azab secara merata dari atas adalah diangkatnya pemimpin yang zolim dan dari tangannya menindas kalian hati-hati yang dimaksud dengan azab dari bawah kata Abdullah bin Abbas adalah tidak sabarnya rakyat yang selalu menuntut ngata-ngatain pemerintah bagian dari tidak berakhlak saudara yang dimaksud dengan azab dari kiri kanan dari samping kata Abdullah bin Abbas adalah tidak akurnya tidak bersatunya para ulama-ulamanya ini ati-ati tiga-tiganya sudah mulai tanda-tandanya tampak mari hentikan saudaraku hentikan sehenti-hentinya kalau tidak Indonesia akan seperti Tamasek tinggal Singapura semata Indonesia seperti Mindanao tinggal Filipina senata Indonesia tinggal seperti Moro yang Islam dikatain teroris diuber dan ditangkepin Indonesia akan seperti Rohingya dan Rohaya tinggal Myanmar seperti kerajaan Campa tinggal Kamboja ini semua diawali dengan ketidak kompakan mari sekali lagi tidak bosan-bosen mungkin sudah seratus kali saya katakan di mimbar terhormat ini jaga persatuan dan kesatuan dari awal mula piagam Nabi Muhammad s.a.w pasal pertama ada 47 pasal pasal pertama sudah mewanti-wanti bineka tunggal ika ya sekali lagi saya katakan Nabi adalah pencetus bineka tunggal ika sekali lagi saya katakan Nabi Muhammad adalah pencetus bineka tunggal ika kenapa karena memang Nabi yang paling pertama menyatukan semua suku yang ada di Madinah Al-Munawwarah Nabi satukan semua dalam kalimatnya pasal satu piagam Madinah yang menyitir ayat sirman Allah ayuhannas inna khalaknakum min zakari wa unsa waja'anakum syu'uban wa khaba'ilan lita'arafu inna akramakum inda la'at kau'kum hai manusia aku kata Allah yang jadikan kalian bersuku laki-laki dan perempuan dan dengannya aku jadikan kalian bersuku-suku dan berbangsa-bangsa lita'arafu untuk saling ta'aruf bukan saling nyinyir bukan saling ngatain lagi bukan saling fitnah lagi bukan seraya Nabi Muhammad menyampaikan hadisnya walatabagudu walatabagudu walatahasadu walatadabaru wakunu ibadallah ikhwan nabi Muhammad menyatukan Ansor dan Muhajirin tidak, bukan itu saja Nabi Muhammad menyatukan suku Aus dan suku Hajraj Nabi Muhammad menyatukan Bani Aus dan Bani Khuraidho Nabi Muhammad menyatukan semua Bani-Bani Yahudi, Nasrani disatukan nama Nabi jadi Nabi adalah bapak pencetus persatuan dunia Nabi tidak pernah egois dan mengambil keputusan sendiri Nabi mengajarkan musyawarah mufakat maka tidak salah kalau saya katakan Nabi Muhammad adalah pencetus musyawarah mufakat Nabi selalu mengajarkan keadilan tidak pernah Nabi tidak adil dan selalu Allah SWT ingatkan maka tidak salah kalau saya katakan Nabi adalah bapak keadilan sosial itulah Nabi Muhammad wahai para guru yang hadir tolong para guru yang hadir ibu bapak guru tolong yang hadir sampaikan lagi ke anak didikmu jangan lagi mengajarkan sifat Nabi cuma empat sidik, tablik, amanah, fatonah jangan kurang Nabi sidik benar ya Nabi tablik menyampaikan ya Nabi amanah dipercaya betul Nabi fatonah cerdas betul Nabi juga Bapak Tauhid Bapak ketuhanan yang Maha Esa Nabi juga Bapak kemanusiaan yang adil dan beradab Nabi juga Bapak persatuan dunia Nabi juga Bapak musyawarah mufakat Nabi juga Bapak keadilan sosial Nabi juga Bapak pemersatu kesatuan dan kesatuan Nabi juga Bapak bela negara karena dalam pasal 12 pasal 13 piagam Madinah Nabi Muhammad mengharuskan baik Islam yang maupun bukan Islam harus bersatu padu dalam membela negara ketika ada musuh ini ada dalam piagam Madinah Nabi bangkir kepala bank pertama di dunia karena semua orang Quraish pinjam duit sama Nabi dan tanpa bunga Nabi juga Bapak pegadaian pertama di dunia karena semua orang Quraish kalau keluar kota taruh dan titip barangnya dengan Nabi Muhammad Nabi juga Bapak pelindung minoritas karena ketika Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah dan kembali ke Mekah orang-orang yang bukan Islam atau Nabi barang siapa mengganggu mereka sama dengan mengganggu ku siapa yang menyakiti mereka menyakiti Zimi berhadapan dengan aku di hari kiamat Nabi Bapak pelindung minoritas ajarkan ini kepada semua anak-anakmu agar anak-anak kita tahu persis bahwa Nabi Muhammad adalah rahmatan lir salu ala Nabi Muhammad salu ala Nabi Muhammad